Seperti inilah kondisi wajah Mutiatul Hasanah, gadis kecil berusia 13 tahun yang mengidap penyakit tumor. Tampak wajahnya mengalami bengkak besar tepat di bagian pipi sebelah kiri. Dampak dari penyakit tersebut membuat dirinya harus mengalami sulit bernapas melalui hidung dan harus dibantu melalui mulut. Orang tua Mutiatul Hasanah, Muslim, mengatakan, awal mula tumor bersarang diakibatkan saat sang putrinya yang masih berusia sangat kecil terjatuh di kamar mandi, hingga membuat bagian wajahnya terhempas serta terjadi pembengkakan di pipi sebelah kiri. Namun seiring waktu, bagian wajah Muti semakin hari kian membesar. Karena kesulitan ekonomi, membuat dirinya dan keluarga tidak mampu membawa sang putri berobat ke rumah sakit. Mulai jatuh, di jatuh di kamar mandi, langsung 4 juta lagi. Itu mulai yang... Setelah pembengkakan, pernah dibawa ke rumah sakit? Belum. Setelah, ya mau bela ada doang. Namun orang itu sumber, saat itu jatuh di sini? Iya, besura. Minyak-minyak pakamai. Iya, minyak pakamai. Apa yang... Apa? Tambah tinggi, mungkin. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Sofian, mengatakan, persoalan Mutiatul Hasanah saat ini tengah dilakukan upaya pertolongan, dengan membawanya ke rumah sakit hamba Muara Bulian untuk mendapatkan penanganan medis. Dari proses pemeriksaan, direncanakan gadis kecil ini akan dirujuk ke rumah sakit di daerah Palembang untuk melakukan tindakan lebih serius untuk kesembuhan muti. Yang mengidap penyakit ini dibawa ke rumah sakit hamba. Sudah diurus dengan dokter tangguh, dengan puskesmas tempat yang dirujuklah ke rumah sakit hamba. Begitu dilakukan tindakan medis di rumah sakit hamba, itu direkomendasikan untuk merobat ke Palembang, ke rumah sakit Palembang. Atau di Jakarta. Tapi rekomendasi rumah sakit hamba itu ke Palembang. Selama pengobatan berjalan, Pemkap Batanghari akan menanggung semua biayanya hingga sembuh melalui anggaran daerah dan Kementerian Sosial. Ade Juniawan, Teferi Jambi melaporkan.